Update Ranking Volley Dunia Putra Vif setelah HVC Championship 2023 Fase Group merampungkan sejumlah pertandingan hari pertama. Ranking Volley Dunia Putra Vif per, Minggu, 20 Agustus 2023, mengalami perubahan, khususnya negara-negara Asia yang berkompetisi di HVC Championship 2023, Urmia, Iran. Sorotan tertuju kepada dua wakil Asia Tenggara, Indonesia dan Thailand, yang disebut sebagai penguasa Volley ASEAN. Timnas Volley Putra Indonesia dan Thailand sama-sama menelan kekalahan pada Laga Perdana AVC Championship 2023, Sabtu, 19 Agustus 2023. Farhan Halim dan kolega takluk dari China dengan skor 3-2. Sedangkan Thailand asuhan Parki Won digilas juara ketiga VNL, Volley Ball Nations League, 2023, Jepang tiga set langsung. Imbas kekalahan itu membuat perolehan poin dua tim ASEAN di Ranking Volley Dunia Putra Vif mengalami pengurangan. Thailand mengalami penurunan peringkat sebanyak satu strip setelah tak klub dari Jepang. Tim Volley Putra Negeri Gajah Putih kini duduk di posisi ke-61. Mereka mengemas 48, 14 poin. Tak klub dari Uji Nishida dan kolega membuat Thailand mengalami pengurangan angka 0,44. Pengurangan poin juga dialami Timnas Volley Putra Indonesia. Hanya saja, Doni Haryono dan kawan-kawan memiliki nasib lebih baik ketimbang Thailand. Indonesia kini tidak beranjak atau turun dari peringkat ke-68 Ranking Volley Putra Dunia. Ketalahan dari Cina membuat Indonesia mengalami pengurangan poin 0,01. Untungnya pengurangan tersebut tak membuat Indonesia mengalami situasi seperti halnya Thailand yang melorot rankingnya. Jepang. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih telah menonton